Assalamualaikum ketemu lagi di youtube channelnya Arsila Sesa Askiya hai bunda hai mom semuanya selamat pagi nah ini aku mau beres-beres rumah dulu ya bunda pagi-pagi ini nah ini tuh berantakan banget itu ada belas makan semalam gitu aku gak beresin aku taruh aja disitu paginya aku beresin nah itu tadi ada casen yang masih kecantol di stop kotak gitu aku cabut piringnya aku mau taruh belakang ya bunda nah ini lanjut aku mau ngelap-ngelap ke meja tv aduh jangan salah fokus sama kabel ya bunda ini tuh aku belum aku beresin kabelnya aku masih bingung apa nama tempat untuk kabel itu belinya dimana aku masih bingung ini juga ada apa larutan bekas semalam aku minum aku gak enak badan kemarin jadinya aku minum larutan aja nah itu ada cemilan aku nah ini aku beresin beresin aja terus aku semprot-semprot pake celing ya bunda nah jangan gagal fokus juga sama temboknya karena temboknya itu masih belontong-belontong gitu ada apa sih tambelan-tambelan gitu sebenarnya ini temboknya aku mau kasih apa itu wall form ya bunda tapi aku belum sempet jadinya yaudah aku biarin aja kayak gitu nah ini aku lap-lap meja tv-nya nah itu juga apa sih namanya tempat eh apa ya itu unwavy aku taruhnya di atas mainannya ngasih kakak habis aku bingung narinya dimana jadi aku taruh aja di atas mainannya si kakak biasanya kalau pagi gini bunda and moms ini sibuk akan dilaku beres-beresin rumah dulu soalnya udah kayak kapal pecah maklum ya bunda ada dua anak kecil yang satu batita yang satu balita jadi rumahnya udah kayak kapal pecah gitu udah kalau pagi soalnya kalau malem padahal ngeberantakin mainannya semua makanya kalau pagi aku beresin dulu mainannya beresin rumahnya dulu baru aku masak nah itu ada tempat setrikaan ya bunda ala setrika aku taruhnya di belakang pintu aja abis aku bingung gitu mau naruhnya dimana aku gak tau abis kalau naruh disini juga sama aja dimainin sama si bocah jadinya aku taruh aja di belakang pintu nah ini aku lanjut aku mau beresin mainannya dulu ini tuh mainannya banyak banget ya bunda makanya aku taruh di keranjang aja aku satuin gitu lalu aku nyapu-nyapu dulu sebelum dipel soalnya lantainya ubinnya ini udah lengket banget sih kakak semalam minum susu kalau minum susu tuh kan digelas ya bunda jadinya masih tumpah gitu kalau minum jadinya ini aku mau pel dulu itu juga tempat tidurnya gak aku rapihin ya bunda soalnya si kakak masih bobo sama si adek jadinya kalau apa diberesinnya nanti aja kalau mereka bangun gitu ini juga jangan salah fokus sama temboknya ya bunda karena warnanya belontang-belontang gitu dan juga kotor itu tuh sebenarnya udah di chat tapi cuma setengah gitu soalnya chatnya keburu abis terus udah dicoret-coret juga sama si kakak sama si adek gitu makanya temboknya kotor lagi rencananya sih aku mau pasang wall foam dinding ya bunda biar gak bisa dicoret-coret gitu sama si kakak sama adek nah lalu lanjut ini aku nyapu di sekitaran dapur ya bunda dapurnya ini ya masih ubin gitu belum di keramik emang karena dari sananya dari awalnya itu latainya gak di keramik ya bunda di ubin aja nah itu tuh ada gantungan sampah jangan salah fokus juga ya bunda abis nyapu aku lanjut beresin meja sama kompor ini tuh ada piring bekas kemarin gitu sama sambel tapi gak habis sambelnya soalnya ternyata suami aku gak makan sambelnya yang makan cuman aku aja jadinya gak habis yaudah gak apa-apa ini aku mau cuci nah itu tuh apa susu ice game udah abis ya bunda tapi belum aku buang aku lupa soalnya semalam itu aku nuangnya jadinya aku taruh situ aja besok paginya aku buang gitu maksudnya setelah itu aku lanjut mau masak ini tuh aku masaknya simple aja masak buncis aku pernah lihat bunda raricha ya bunda masak buncis pake telur gitu dan aku pernah ngeri cook sekali dan ternyata anakku doyan itu tuh enak gitu telur dicampurin buncis gitu jadi aku masak lagi ini yang kedua aku ricook masakan bunda raricha dan buncisnya ini aku alasin tisu tadinya kan gak di alasin tisu aku lupa jadinya aku alasin tisunya sekarang ya bunda biar airnya gak menetes gitu nah ini tuh aku apa sih namanya aku siangin dulu buncisnya ya bunda tapi gak sampe selesai cuman sebentar aja biar gak terlalu lama nyiangin buncisnya biar gak makan waktu dan gak bosen juga bunda nontonnya tadaa udah jadi ini buncisnya juga udah dicuci kalau apa bawang merah bawang putih sama tomatnya itu emang udah dicuci ya bunda jadi gak aku cuci lagi aku masaknya cuman pake bawang merah sama bawang putih aja untuk buncisnya sebelumnya aku mau menyapa moms and bunda semua nih halo bunda dan moms semuanya apa kabar terima kasih ya udah berkunjung di channel youtube aku jangan lupa dukung terus youtube channel aku dengan cara klik like subscribe dan juga komen dan aku minta maaf kalau misalnya di youtube channel aku masih banyak kurangnya karena aku masih juga belajar gitu ya bu untuk bisa lebih baik lagi saat pengambilan video terutama untuk dubbingnya aku masih suka belepotan gitu aku mohon dukungannya untuk bunda-bunda semua terima kasih nah ini tuh aku mau ambil flor ya bunda aku pakenya satu aja gak banyak karena kan buncisnya juga sedikit jadi aku pakenya satu aja nah itu maaf ya bunda ada tukang sayur lewat aku gak pake tomat ya bunda cuman bawang merah sama bawang putih aja aku udah panasin minyaknya bunda lalu aku masukin bawang putihnya dulu aku tumis-tumis sebentar lalu aku masukin bawang merahnya nah itu ditunggu sebelah aku mau goreng ayam juga ayam yang kemarin ya bunda yang aku ungkap nah ini lalu lanjut aku masukin telurnya aku ceplok gitu terus aku orak-arik telurnya biar hancur dan aku ketunggu sebelahnya untuk masak ayam goreng karena udah panas minyaknya jadi aku masukin aja ayamnya ini aku masaknya cuman dua karena kan cuman aku sama kakak aja yang makan sama ade ya kalau ade sama kakak itu berdua makannya nah setelah udah hancur itu telurnya dan udah matang aku masukin buncisnya jangan lupa kasih garam micin aku juga kasih gula ya bun nah ini aku aduk-aduk biar merata semuanya dan aku kasih air sedikit aja gak usah banyak-banyak aku aduk-aduk terus dan aku diemin sampai matang ya bunda sambil nunggu masakan matang aku ini ngelap-ngelap aja biar bersih sama biar rapi aja itu ada terigu sama tepung tapioca ya bunda aku masih taruh disitu biasanya sih aku taruhnya di box gitu aku simpan di bawah kompor tapi aku lupa terus naruhnya disitu jadi yaudah gak apa-apalah nah ini udah matang ya bunda masakannya aku matiin nah tara ini dia masakannya masakan sederhana aja tapi alhamdulillah nikmat cukup sampai disini ya bunda video aku terima kasih assalamualaikum bye bye bye